Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel MR Official kali ini saya akan unboxing HP second lagi tapi HP ini rilis pada tahun 2022 tapi ini mereknya adalah Xiaomi Apakah HPnya Iya ini dia adalah Xiaomi Redmi Note 11 Pro versi 4G kemarin saya udah unboxing yang Note 11 biasa dan juga Note 11 Pro versi 5G ini adalah HP baru rilis pada tahun 2022 dengan harga awalnya itu di range 3 jutaan yaitu ada RAM 6 dan juga RAM 8 tetapi yang saya unboxing kali ini versi RAM 8 GB Oke kita langsung ke box HP nya saja ini adalah tampilan depan HP nya sama seperti yang versi biasa dan juga versi 5G Oke langsung kita ke tampilan belakangnya saja ini adalah tampilan belakangnya sama dengan yang versi 5G itu kamera utamanya itu 108 megapiksel kamera utama bagian dan juga baterai nya itu udah 5000 mAh dengan fast charging 67 watt tuh layarnya itu sudah super AMOLED dengan refresh rate 120hz full HD plus dan di itu udah dual speaker jadi stereo speaker tetapi dia untuk versi 4G ini dia menggunakan MediaTek Helio G96 untuk yang seri Note Pro ini sebelumnya itu udah digunakan Note 8 Pro yang juga menggunakan chipset MediaTek Oke kita akan kita akan buka boxnya aja dulu kita akan membuka boxnya Oke ini kartu ucapan dari Pak Alvin C dari country director Xiaomi Indonesia produk ini ada juga di dalamnya ini adalah HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G sama juga ada tiga warna ada warna grey ada warna white dan blue yang saya unboxing kali ini adalah warna white warna putih ini adalah kepala cas dan kabel cas oke ini adalah pengecasan 67 watt warna merah bagian dalam lubangnya itu berarti ini masih bawaan dari Xiaomi dan juga untuk kabelnya itu agak tebal karena dia udah 67 watt dari konektor biasa ke type C sama seperti biasa selanjutnya kita akan ke bagian ini kotak lagi di dalamnya ini ada sim injektor casing ini casingnya itu juga udah agak kuning karena dia itu makanya satu bulan lebih ada buku panduan dan juga kartu garansi ini casingnya oke kita ke HP-nya saja kita akan membuka HP-nya plastik HP-nya dulu oke di bagian belakang ini ada stiker stiker nomor ini dan lain-lain ini adalah tampilan depan HP-nya ini juga screen traktor-nya ini udah agak tidak celek tidak hidupkan HP-nya sambil menunggu HP-nya hidup kita akan membahas port-port pada HP Xiaomi Redmi Note 11 4G untuk bagian bawah itu ada sim tray tempat tempat kartu SIM ini ada lubang cas type C ada mic dan juga ada speaker untuk di bagian kanan itu ada tombol power beserta tombol sidik jari dan juga tombol volume sedangkan bagian atasnya ini ada air blaster untuk remote dan juga ada mic ada juga speaker jadi speaker itu ada tak ada di atas dan bawah dan juga audio jack oke untuk lubang headset dan bagian kiri itu kosong oke ini adalah lanjut kita akan bahas bagian back door-nya ini back door-nya ini terbuat dari kaca ya guys jadi rawan sidik jari jadi secara saya dipasang garstin atau casing ini untuk ke kameranya ini untuk kamera belakangnya ini ada ada empat lensa dengan kamera utamanya itu resolusinya ini yang paling atas itu 108 megapiksel beserta ada flashnya juga ini ada tulisan 108 megapiksel flashnya itu ada di bagian bawah kemudian ada tiga kamera yang ada di bagian bawah nah itu ada kamera 8 megapiksel ultrawide ada kamera makro 2 megapiksel dan depth 2 megapiksel oke kemudian kita akan bahas bagi untuk bagian layar HP-nya ini adalah tampilan depan dengan kameranya itu water drop atau bisa bisa dibilang tetesan air dengan resolusi 16 megapiksel kemudian untuk layarnya ini layar ini sudah super AMOLED ya guys sudah layarnya ini sudah super AMOLED dengan ukuran layar ini 6,67 inch besar untuk main game kita di sini biasanya 2 tangan kemudian untuk protection layarnya ini dia udah corning Coriola Glass 5 dengan menggunakan screen protectornya itu udah plastik seperti HP HP pada umumnya itu screen protectornya itu plastik untuk resolusi layarnya ini itu udah 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20 banding 9 oke refresh rate refresh rate layarnya itu udah ada tadi di belakang boxnya itu 120Hz ya ini menggunakan Mediatek Helio G96 yang Note 11 biasa itu Snapdragon 680 dan versi Note 11 5G ini sudah menggunakan Snapdragon 695 5G jadi yang menggunakan Mediatek hanya versi 4G-nya saja apa lagi yang akan kita bahas oh tentang ponselnya kita akan membahas tentang ponsel HP ini oke ini yang saya dapatkan ini udah update ke MIUI terbaru yaitu MIUI 13 dengan RAM-nya itu udah 8 plus 3 GB tambahan RAM jadi 11 GB dengan internal 128 GB oke sekian video oh sebelumnya sebelum kita menutup video kita akan membuka SIM injektornya dulu hampir saja lupa kita buka SIM tray-nya dulu bukan SIM injektor kita menggunakan SIM injektor sama seperti merek Xiaomi lainnya itu dia hybrid ya guys oke sekian video unboxing dari saya hmm jangan lupa di subscribe like, komen, dan bunyikan lonceng pada channel ini biar saya semangat bikin konten nanti untuk subscribe-nya apabila subscribe-nya subscribe-nya itu udah mencapai 500 nanti saya akan bikin video unboxing tentang update-up update lagi oke, sekian video dari saya saya Ruto Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati